Intro Dalam rangka penilaian evaluasi perkembangan desa, kelurahan, Ketua Timpenggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara, Insinyur Rita Dondokambei Tamuntuan, mengunjungi Desa Kanonang V, Kecamatan Kawakon Barat pada hari Senin 4 Juni 2018. Menariknya dalam kunjungan ini, Ketua Timpenggerak PKK Sulawesi Utara saat tiba di Desa Kanonang V, didampingkan Ketua Timpenggerak PKK Minahasa, Ibu Heli Grace Meopomo ini, menaiki roda sapi sejauh 200 meter menuju kantor Desa Kanonang V bersama Camat Kawakon Barat, Ekming Moniung, disambut meriah oleh warga setempat. Sesampai di kantor Desa Kanonang V, istri orang nomor 1 di Sulawesi Utara dan Minahasa ini, disambut Kepala Dinas Pemberaian Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa, Jeffrey Sayo, dan perangkat desa setempat. Menurut hukum tua, Desa Kanonang V, Diki Lumintang, memang pihaknya menyediakan transportasi tradisional, yaitu roda sapi untuk Ibu Gubernur dan Ibu Bupati saat tiba di Desa Kanonang V. Memang ini kerimuat dari masyarakat ketika tadi malam, dari pemerintah dan masyarakat akan melaksanakan pertemuan cinta, mereka ingin Ibu Gubernur bersama dengan Ibu Bupati akan datang di Karunang V, mau meninjau langsung di keadaan di Karunang, akan dipersiapkan roda sapi. Ya, harapan dari pemerintah dan masyarakat Karunang V itu, kalau dipercayakan oleh Provinsi Sulawesi Utara sebagai putusan, akan inginkan siap lagi untuk maju dan mempercayakan Provinsi Sulawesi Utara. Sementara Ketua Tim Penilai Ferry Nan Singal didampingi Karis PMD Jeffrey Sayo kepada media ini menyampaikan, kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 81 Tahun 2015 tentang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, di mana jika hal tersebut sudah dilakukan oleh Desa Kanonang V, maka hal ini sudah sangat bagus dalam mengikuti lomba desa. Ketika ini kan sesuai dari kemenangan ke-81 tahun 2015, dimana masalah pemerintahan, kewilayan, kemasyarakat. Kalau itu memang suku jalan di sini semua, sepatu-patu terungguh bilang bisa ya. Cuma tadi kan tercek di lapangan sampai sejauh mana aplikasi dan kegiatan-kegiatan ini. Tadi dikambarkan Kualitasnya Soho, KUK, Sambo, percek dari lapangan. Kita kan belum tahu di tambang-tambang hasil proyek tadi, baik dia ke BPD, LPM, kemudian ke SEGDES, kemudian juga perangkat-perangkat lain, plus BKK. Sebelumnya tim penilai dari provinsi sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah Kepulauan Minasa di bawah pimpinan pejabat Bupati Roy Kemewo yang diwakili oleh Asisten Satul Dr. Dini Mangala di Aula Kantor Desa yang dihadiri instasi terkai. Dari Kawangkoan Minasa, Christian Tankere, Tim Sulut News TV melaporkan.